Bersama kami di redaksi pagi, pemirsa dalam rangka pelestarian penyu, ratusan ekor tukik hasil tetasan di pantai Bum Banyuwangi dilepas liarkan. Ini pantai Banyuwangi adalah salah satu pantai yang sering didetangi penyu saat akan bertelur. Setelah pengaraman lebih dari 40 hari, telur penyu akan menetas dan menghasilkan tukik atau bayi penyu. Setelah menunggu lebih dari 40 hari, telur-telur penyu di pantai Bumi Banyuwangi, Jawa Timur akhirnya menetas menghasilkan tukik atau bayi penyu. Satu persatu tukik keluar dari tempat pengeraman dengan dibantu para pegiat pelestari penyu. Dari 132 telur yang di eramkan, ada 127 butir telur menetas, sedangkan 5 sisanya tidak menetas. Tukik-tukik itu tak langsung bergerak menuju air setelah keluar dari pasir. Mereka berdiam diri dahulu untuk menyesuaikan suhu tubuh dengan suhu lingkungan. Perbedaan suhu selama di dalam cangkang dengan suhu luar membuat tukik harus beradaptasi. Setelah beberapa menit, tukik baru bergerak menuju air secara alami. Setelah dikumpulkan di kolam penampungan, tukik-tukik ini siap dilepas liarkan di habitatnya lautan lepas. Begitu diletakkan di pasir pantai, tukik-tukik akan bergerak lincah menuju air laut. Tukik-tukik hasil tetasan para pelestari penyu akhirnya siap pengarungi samudera seperti pengembaraan nenek moyang mereka. Setelah 46 hari, mereka keluar sendiri dan dibantu yang tidak bisa keluar untuk keluar dari pasirnya dan langsung dilepas liarkan. Jadi kami tidak memelihara tukiknya, jadi langsung dilepas liarkan. Total berapa yang dilepas butirnya, Pak? 127 dari 132 butir telur. Kalau saya RMP mewakili dari KSDA untuk menyaksikan pelepas liaran tukik. Ada berapa tukik yang dilepas? Kurang lebih 100. Ya kurang lebih 100. Sayangnya, tidak semua tukik yang dilepas ke habitat aslinya bisa bertahan hidup. Sebagian besar mati karena dimangsa predator. Menurut data penelitian, dari seribu tukik yang dilepas ke laut, hanya satu yang bertahan hidup menjadi penyu. Cofi Zamani, Penyuangi, Jawa Timur.